Dua tahun dihantam pandemi COVID-19, kompetisi sepak bola domestik di tanah air sempat terpuruk. Memasuki tahun ketiga, saat keadaan menjadi lebih baik, kompetisi kembali bergulir. Pintu stadion pun kembali dibuka, bangku tribun penonton pun kembali terisi. Sepak bola masih menjadi olahraga yang populer dan merakyat di tanah air. Tak hanya ditandai ribuan supporter yang datang, tapi juga telah menjadi industri yang menghidupi banyak sektor. Sepak bola menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita akan lihat paparan dalam grafik berikut ini. Pemirsa, kita sama-sama lihat. Yang pertama ini perputaran uang, saya ingin gambarkan kepada Anda perputaran uang di sepak bola Indonesia. Yang terdampak tentunya pemain sudah jelas klub haksiar dan juga merchandise. Ini kami dapatkan sumbernya dari PT LIB dan juga MGN yang sudah dirangkum oleh teman-teman newsline. Anda bayangkan ini ada industri sepak bola yang tentunya sangat terdampak ketika pandemi melanda di tanah air. Berikutnya, kita akan lihat yang kedua teman-teman boleh. Nah, kostum, jersey atau merchandise juga terpengaruh transportasi yang jelas perhotelan dan juga catering. Kita lihat lagi berikutnya. Ini dia. Anda bayangkan ada 550 juta setiap bulan dari hak komersil. Kami dapatkan sumbernya dari dirut Patel Liga Indonesia Baru. Dan jika Liga 1 digelar sepanjang bulan Juli hingga April tahun depan tahun 2023, ini para tim menerima 5,5 miliar atau sekitar kurang lebih 99 miliar untuk total 18 tim yang ada di Liga 1 yang berlagak. Nah, setiap tim ini mengantongi kurang lebih 3,4 miliar dari hak siar yang ditayangkan di televisi. Dan tentunya turun kemarin karena pandemi sekitar 30 persen. Berikutnya, kita lihat lagi. Sudah jelas ya, makin besar nama klub, jumlah pendukung, pengikut media sosial, dan juga ketersediaan merchandise yang juga sering juara, semakin banyak sponsor tentunya yang juga ingin masuk. Kita lihat lagi dan betapa ini sangat bisa menghidupi seluruh stakeholder yang ada di dunia sepak bola. Kita lihat lagi perputaran uang di sepak bola Indonesia ini berdasarkan tiket di tahun 2019 saja ada 413,4 ribu penonton, kurang lebih angkanya ada di angka 62 miliar, dan rata-rata pertandingan ini ada di angka 1,5 miliar. Sangat-sangat besar, makanya banyak orang yang berkata bahwa ini lahan basah dalam tanda kutip. Kita lihat lagi berikutnya, teman-teman, media sosial. Kita lihat juga semakin banyak followers, semakin bercentang biru, semakin prominent, semakin terpercaya, dan ini menjadikan tentunya banyak sponsor atau endorse yang juga akan masuk. Ada Persib di urutan nomor pertama, Persija, Persebaya, dan juga Arema FC. Ini berdasarkan jumlah followers di media sosial. Kita lihat lagi. Yang jelas ini semua adalah sebuah industri, sebuah ekosistem yang membentuk industri sepak bola di Indonesia. Dan sesungguhnya perputaran uang yang sangat besar dan mampu menggerakkan roda ekonomi berbagai sektor di sepak bola terutama dan menjadikan sepak bola ini sebuah industri yang penting jika dikelola dengan baik dan profesional atau bahannya sebuah perusahaan. Dengan potensi penggemar dan penduduk yang besar, sudahkah sebetulnya tergarap dengan optimal di tanah air? Terlebih, pandemi sempat menjadi pukulan telah dunia sepak bola di tanah air. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Muhammad Dian Revindo, Kepala Pusat Gajian Usaha LPM FEB UI melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Dian. Ya, selamat siang, Mbak Widya. Selamat siang, Mas Dian. Kami konfirmasi ya, UI menyebut begitu ada perputaran uang hingga 3 triliun di sepak bola tanah air. Berdasarkan apa angka 3 triliun itu didapat, Mas Dian? Ya, pertama tentu saya mengucapkan bela sungkawa yang mendalam, atas tragedi di Malang yang membawa korban lebih dari 125 orang ya, Mbak. Berapapun nilai ekonomi dari bisnis sepak bola, berapapun kita fanatik terhadap olahraga ini, tidak boleh ada korban karena nyawa tidak ternilai. Oleh karena itu, ke depan harus ada solusi model bisnis, industri sepak bola yang meminimalisir resiko serupa. Nah, di sini kita bisa masuk melihat beberapa angka. Secara garis besar, kita perlu transformasi industri hiburan stadion menjadi hiburan layar kaca dan saluran digital. Karena sebetulnya output dari industri hiburan sepak bola ada dua, Mbak Widya, yaitu tontonan stadion dan tontonan layar TV dan saluran digital. Lalu kita lihat angkanya sebetulnya, ini tapi asumsi sebelum pandemi mungkin ada perubahan sedikit saat ini, sebetulnya perputarannya sudah lebih besar di saluran digital dan TV. Jadi, kita lihat misalnya untuk tontonan stadion, itu pengeluaran penonton untuk tiket mencapai Rp170 miliar lebih, lalu untuk transportasi menuju dan pulang stadion Rp86 miliar, pengeluaran untuk makan minum Rp86 miliar, dan pengeluaran untuk merchandise Rp300 miliar lebih. Jadi, totalnya sekitar Rp650 miliar. Ada pun untuk perputaran ekonomi yang ada di dalam saluran digital dan TV, ini cukup besar, lebih besar lagi. Iklan kompetisi, iklan itu bisa lebih dari Rp180 miliar. Iklan di televisinya itu Rp355 miliar bisa mencapai lebih, biar sponsor klub bisa mencapai Rp180 miliar atau lebih. Totalnya mencapai Rp715 miliar. Jadi, sebetulnya sudah lebih besar yang ada di saluran digital dan TV. Jadi, kalau kita bertransformasi menuju kepada sepak bola sebagai industri hiburan TV dan saluran digital, ini akan menjadi solusi yang cukup baik untuk meminimalisir kerumunan orang, manusia, sekaligus tanpa mengurangi nilai ekonomi dan sekitar 30 ribu orang yang mencari kehidupan di kegiatan sepak bola. Ini mungkin salah satu jalan keluarnya, Mbak Widya. Shifting begitu ya kebiasaan masyarakat kita untuk nanti bisa menikmati tayangan sepak bola. Ada memang beberapa menjadi dua kubu begitu ya, Mas Dian. Saya sendiri memang lebih senang begitu untuk menyaksikan di stadion secara langsung, karena euforianya begitu luar biasa, tidak tergantikan. Tapi dengan kejadian kemarin sebetulnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Menarik juga nih, Mas Dian. Klub-klub di tanah air ini sempat kental begitu dengan kepemilikan instansi pemerintah, atau pemerintah daerah, atau bahkan sekarang selebritas begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah ketika terafiliasi nih dengan instansi pemerintah daerah, yang mengurus APBD begitu, itu yang menjadi juga pertanyaan. Apalagi angka-angka yang disebutkan tadi sangat fantastis ya, miliaran rupiah. Paham sekarang kan pemirsa kenapa semua orang sangat menikmati dan juga sangat ingin ada di industri sepak bola Indonesia, Mas Dian? Ya, jadi yang penting adalah begini, fanatismenya sudah mulai harus digeser. Dari fanatisme menjadi punya klub di daerah yang hebat, naik kepada punya klub yang hebat terlepas dari siapa pemainnya dari manapun. Dan ketiga adalah punya klub yang fan base-nya itu di semua kota. Kita ambil contohnya, ya ini terlalu jauh mungkin, contohnya Juventus di Itali, pendukung terbesarnya bukan ada di kota Turin, tapi di mana-mana. Sehingga fanatisme itu lebih kepada kualitas klub, itu pertama. Kedua adalah, kalau dia dimiliki oleh, katakanlah BUMD, oleh PMDA, kuncinya adalah tentu pembagian keuntungan yang fair ketika ada hak siar. Kalau kita tadi sepakat bertransformasi dari hiburan stadion ke hiburan TV atau saluran digital, maka yang menjadi menarik adalah hak siarnya seperti apa pembagian yang fair. Saya ambil contoh, rata-rata pertandingan Liga Indonesia, Liga 1 itu nilai hak siarnya itu baru sepertiga dari Liga Inggris. Berarti potensinya masih besar. Nah kemudian ketika pandemi, pandemi itu orang merubah perilaku lebih banyak apa yang di depan TV dan di depan gadget, itu pengeluaran iklan dunia juga naik luar biasa. Jadi walaupun dunia katanya sedang sulit, industri atau perekonomiannya, tapi pengeluaran mereka untuk iklan luar biasa naik. Pengeluaran iklan TV di seluruh dunia itu naik 9,2 persen di tahun 2022 atau 32 persen dibanding sebelum pandemi, mencapai 828 miliar dolar. Lalu untuk saluran digital saja ya, gadget maupun internet, pengeluaran iklan dunia itu naik 15,6 persen. Jadi sebetulnya ketika kita sepakat shifting katakanlah di stadion hanya ada 1.4 atau 1.3 kapasitas penontonnya, maka kegiatan penonton akan dipusatkan di pusat-pusat hiburan, nobar, dan sebagainya. Maka akan naik luar biasa ini pemasukan dari iklan. Nah bagaimana ini dibagi secara terbuka, transparan, dan klub mendapat bagian yang layak. Ini saya pikir kunci ke depan, supaya pemasukan klub tidak terlalu tergantung dari bagi hasil untuk tiket atau penyelenggaraan pertandingan di stadion. Menarik sebetulnya Mas Dian menjadi salah satu solusi juga begitu untuk katakanlah para pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan secara langsung, justru dengan tampilan yang menurut saya lebih spektakuler. Karena logika saja ada televisi di sana dengan berbagai macam angle kamera sepertinya untuk memprediksi atau melihat keakurasian pendangan itu lebih komprehensif. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya sebetulnya ketika nanti memang industrinya sudah mulai bangkit, pelajaran terbesar adalah betapa kita harus mengedukasi bangsa kita sendiri terkait sportivisme dalam sepak bola. Jangan melihat katakanlah kalau dari klub luar dengan huliganisme yang juga barbar begitu, bagaimana caranya kita mengoptimalkan ya masyarakat Indonesia bahwa satu, sportivitas dalam olahraga yang sangat merakyat ini adalah wajar. Dua, masyarakat itu sendiri sebetulnya kan melihat pemimpinnya ketika pemimpinnya hanya berorientasi pada kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Maka itulah yang membiasakan para masyarakat dan pecinta bola ini mewajarkan ketika kalah itu harus kecewa, ketika kalah itu harus melakukan tindakan destruktif. Mas Dian? Ya, memang betul. Tetapi ketika masa berkumpul saya pikir akan sulit, risikonya terlalu tinggi, pasti akan ada nyawa melayang lagi karena psikologi masa berbeda sekali. Oleh karena itu, mungkin solusi permanennya adalah betul-betul kita maksimalkan penonton 300 per 4, dan itu pun harus supporter yang betul-betul terdaftar dan tergabung ke dalam komunitas-komunitas yang sah dan diakui oleh klubnya. Begitu, jadi kedewasanya bukan hanya saat mereka berkumpul dalam jumlah masa besar, tapi kedewasanya adalah bagaimana kita mendukung melalui tindakan, yaitu misalnya kita berlangganan kepada channel yang menyiarkan langsung, atau kita menonton di depan TV, gitu ya, atau membeli merchandise, itu bentuk berhubungannya. Atau masyarakat Indonesia selama ini sudah sangat fanatik dengan Liga Inggris, padahal mungkin 99% dari kita tidak pernah datang ke Stadion Liga Inggris. Atau bisa gitu ya, kenapa tidak bisa dengan Liga Indonesia? Betul, logika yang sangat menarik nih. Mas Dian, terakhir, Sejua Klub di Tanah Air ini memiliki basis supporter yang memiliki militansi tinggi, fanatisme juga yang sangat luar biasa. Apa saja sebetulnya yang bisa dioptimalkan oleh sebuah klub untuk menghidupi dalam tanda kutip supaya industri sepak bola tetap jalan? Iya, jadi kalau ada pergeseran dari industri tontonan stadion kepada industri tontonan TV, layar kaca, atau caluran digital, maka tentu model bisnis dari klubnya sudah mulai agak berubah. Misalnya dari merchandise, dari misalnya kostum yang sebelumnya adalah kostum yang layak digunakan untuk stadion, itu desain kostumnya harus dirubah menjadi kostum yang cukup layak juga dikenakan untuk berbagai aktivitas lain. Sehingga dia multifungsi, walaupun dia tidak datang ke stadion, dia bisa gunakan dengan bangga ke mal, itu contohnya. Harus ada transformasi bisnis seperti itu. Lalu mulai ada pemasangan iklan, tempat-tempat pemasangan iklan di stadion maupun di jersinya yang lebih eye-catching untuk ditangkap di televisi, bukan untuk di stadion. Perlu banyak perubahan atau transformasi bisnis untuk bisa merubah ini. Dan sebetulnya menjadi mimpi kita bersama juga ketika nanti sudah terbentuk industri sepak bola yang sudah kondusif, lebih settled, lebih teroptimalkan, tidak menentu kemungkinan akan ada metaverse begitu dengan klub kesayangan dan NFT-NFT yang mulai berkeliaran di dunia digital. Terima kasih Muhammad Diyadra Vindo sudah memberikan insight yang sangat mencerahkan di sore hari ini. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!